Tuhan sertamu dan sertamu juga inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta Ia sujud menyembah Yesus dan berkata Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku Yesus selalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata Aku mau, jadilah engkau tahir Seketika itu juga, tahirlah orang itu dari kustanya Lalu Yesus berkata kepadanya Ingatlah, jangan kau memberitahukan hal ini kepada siapapun Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam Dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Tertunduklah Abraham dan tertawa Serta berkata dalam hatinya Mungkinkah bagi seorang yang berumur seratus tahun Dilahirkan seorang anak Saudara-saudari saya yang terkasih dalam Kristus Dalam bacaan pertama Kita mendengar bagaimana Tuhan memenuhi janjinya kepada Abraham Tuhan memberikan janji kepada Abraham Bahwa dia akan menjadi bapak bangsa yang besar Saat Abraham baru berumur 75 tahun Dan dalam percakapan ini Abraham mengatakan Bagaimana mungkin seorang yang sudah berumur seratus tahun Darinya dilahirkan seorang anak Jadi Abraham harus menunggu Begitu lama untuk janji Tuhan terpenuhi Seringkali menunggu adalah hal yang sangat sulit Apalagi untuk kita Di zaman ini dimana kita terbiasa dengan berbagai hal yang instan Kita maunya cepat Menunggu menjadi semakin sulit Semakin kita punya kemampuan dalam hidup Juga kita semakin mengalami kesulitan Untuk menunggu Karena kita terbiasa Bisa melakukan banyak hal Sebagaimana kita mau Sesuai dengan waktu yang kita mau Sungguh menunggu ini tidak mudah Tapi kita harus ingat Waktu Tuhan bukan waktu kita Rencana Tuhan bukan rencana kita Jadi dalam hidup kita perlu terus-menerus belajar Menunggu Saat kita menunggu Bagaimana kita menunggu Kita menunggu dengan penuh doa Kita menunggu dengan penuh pengharapan Kita menunggu dengan penuh iman Kita perlu terus-menerus berharap Jangan menyerah Percaya Bahwa saat Tuhan sudah memberikan janjinya Dia akan memenuhi Dan janji Tuhan adalah bahwa Supaya setiap orang selamat Supaya setiap orang punya hidup yang berkelimpahan Oleh karena itu Sekali lagi Saat kita mengalami berbagai kesulitan dalam hidup Terutama saat ini mungkin sudah banyak yang sekali yang lemah Yang capek Kapan berbagai kesulitan ini akan berakhir Tapi kita perlu terus menunggu dengan penuh iman pengharapan dan doa Saat kita berdoa Seperti yang dikatakan oleh orang Kusta Dalam bacaan Injil Orang Kusta ini mengatakan Jika Tuhan mau Apakah dalam doa kita Kita selalu memaksakan kehendak kita yang terjadi Apakah kita berserah kepada Tuhan Kita diundang saat kita menunggu Untuk mohon supaya Rencana Tuhan sendiri Yang terjadi dalam hidup kita Doa bukan untuk memaksakan Kehendak kita terjadi Maksa Tuhan untuk mengikuti kehendak kita Tapi dalam doa Kita belajar bagaimana berserah Kepada Tuhan Dan rencana Tuhan Terjadi Di dalam hidup kita Tentu ini bukan hal yang mudah Tetapi saat kita bertumbuh Dalam iman dan pengharapan Dan rencana Tuhan yang terjadi Dalam hidup kita Pada akhirnya Rencana Tuhan adalah yang Paling indah Dan buat Tuhan Tidak ada yang tidak mungkin Walaupun Kita berada dalam situasi yang sangat terpuruk Seperti seorang Kusta Buat manusia Tidak mungkin Bahwa dia mengalami kesembuhan Tapi buat Tuhan Tidak ada yang tidak mungkin Dalam waktu Tuhan Segala sesuatu Akan menjadi indah Mari kita belajar Menunggu Dengan sabar Dengan penuh pengharapan Dan penuh iman Amen Selamat menikmati